Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar Bapak Ibu pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengecek seleksi akademik atau pre-test PPG 2019 nah ini kabar gembira bagi teman-teman yang kemarin ikut pre-test kemarin ya sekarang bagaimana cara mengeceknya kita langsung saja pertama kita buka browser firefox atau google chrome mana-mana boleh ya bisa lewat hp juga bisa lewat pc kemudian setelah itu kita klik simpkb kita tulis simpkb kemudian kita enter kita pilih portal layanan program gtk camdeckboard kita tunggu sebentar dan kita pilih yang simpkb admin atau personal oke kalau sudah itu kita masukkan nomor ya nomor masing-masing teman-teman saya pakai ini ada nomor teman saya saya cekkan langsung passwordnya masukkan kemudian masuk oke langsung dinyatakan anda dinyatakan lulus tes akademik calon peserta PPG Daljab Alhamdulillah ini ada teman saya yang lulus lulus tes akademik ini artinya sertifikat pendidik itu sudah 50% di tangan kita tinggal langkah selanjutnya ya tinggal teman-teman persiapkan apa nanti seleksi administrasinya tinggal disiapkan pas saja yang diminta biasanya yang diminta adalah SK 2 tahun berturut-turut kemudian ada tes narkoba tes segala macamnya dan lain sebagainya ya kemudian kita coba cek ini berapa yang lulus di setiap provinsi kita kembali ke simpkb tadi kita pilih yang nomor 2 PPG kemudian setelah itu nah ini ada kita pilih PPG Daljab Dalam Jawatan kemudian pengumuman hasil seleksi akademik pendidikan profesi guru atau PPG Dalam Jawatan kita klik saja dan akan muncul surat lampiran surat edarannya ya surat edaran pengumumannya kita geser ke bawah kita lihat dulu secara keseluruhan yang mengikuti tes ini ada 200an ribu ya cuma yang lulus itu ada 29 ribu sekian ini sangat sedikit sekali yang lulus dari 200an ribu hanya 29 ribu yang lulus tidak sampai 100 ribu tidak sampai setengahnya oke kita klik link linknya ya biar kita secara lengkap lihat suratnya kita geser ke bawah nah ini ada daftar rekapitulasi hasil kelulusan seleksi akademik PPG dalam jabatan per provinsi ini semua provinsi ini ada Aceh 371 orang yang lulus ada Bali 1000 sekian Bangka Belitung 232 nah ini yang paling banyak ini ada Jawa Tengah ada sekitar 6822 orang kemudian untuk NTB ada sekitar 483 orang yang lulus ini untuk provinsi NTB saja ya teman-teman ada sekitar 483 orang yang lulus selamat ya semoga dilancarkan untuk ke depannya kemudian untuk yang sekolah Indonesia luar negeri ini saja satu orang ada satu orang yang lulus sangat sangat sedikit sekali ya kemudian totalnya adalah 29.518 orang ini se-Indonesia dan ini teman-teman yang lulus ini akan melakukan workshopnya nanti kemungkinan langsung tahun ini karena tahun yang kemarin itu sudah lulus semuanya sudah selesai 5 tahap selamat kepada teman-teman semoga berkah selamat berjuang terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih